Intro Kartu SIM adalah salah satu perangkat di dalam ponsel yang menyimpan kunci pengenal jasa telekomunikasi. Saat ini beberapa provider operator seluler tanah air sudah menyediakan kartu SIM yang lebih canggih dengan sebutan e-SIM atau Embedded Subscriber Identity Module atau Electronic SIM. Saat ini operator seluler Indonesia mulai mengganti kartu SIM fisik menjadi e-SIM. Namun operator masih meyakini perubahan ini belum akan mengganggu profesi penjual kartu perdana. Lalu apakah e-SIM ini akan mengancam keberadaan para penjual kartu perdana? Selengkapnya akan kita bahas dalam Digitalisasi RIKM Masif. Selamat datang di era e-SIM. E-SIM atau Embedded SIM Subscriber Identity Module adalah sebuah chip yang terintegrasi dalam perangkat elektronik dan memungkinkan perangkat tersebut untuk terhubung dengan jaringan telekomunikasi tanpa harus menggunakan kartu SIM fisik. E-SIM memungkinkan pengguna untuk bisa mengubah operator telekomunikasi tanpa harus memasukkan kartu SIM baru atau membuat perangkat lebih portable dan juga lebih fleksibel. E-SIM juga memungkinkan operator telekomunikasi untuk bisa memberikan layanan dan manajemen perangkat secara jarak jauh sehingga hal ini tentunya mempermudah ya proses aktifasi dan juga pengaturan di perangkat. Nah ukuran e-SIM ini lebih kecil 3 kali lipat daripada nano SIM yang saat ini sudah ada ya. Dengan menggunakan e-SIM, produsen tidak memerlukan komponen slot kartu SIM lagi pada perangkat. Cukup menggunakan e-SIM semua bisa teratasi untuk melakukan komunikasi. Nah inovasi e-SIM sendiri sudah mulai sejak tahun 2003 ketika JSM ini mengeluarkan standar ya untuk SIM embedded yang bisa diprogram secara jarak jauh. Tapi menerapannya e-SIM ini baru mulai masuk ke pasar pada tahun 2016 ketika Apple mengumumkan bahwa iPhone 7 dan juga iPhone 7 Plus ini akan menggunakan e-SIM. Nah sejak saat itu banyak perangkat elektronik seperti misalnya tablet, smartwatch, dan juga modem jaringan dirkabel menggunakan e-SIM. Miss Light selanjutnya kita akan membahas ya sebetulnya apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari e-SIM itu sendiri. Nah ini adalah beberapa kelebihan e-SIM ya kalau kita lihat diantaranya untuk yang pertama ini adalah fitur tahan air pada ponsel yang tentunya ini akan menjadi lebih baik ya. Nah teknologi yang satu ini memang sudah menguntungkan produsen karena kita tidak perlu lagi menghadirkan slot kartu SIM fisik pada perangkat ponsel. Dan karena itu fitur water resistant perangkat ini tentunya bisa menjadi lebih baik. Yang kedua tentunya ada penggunaan yang lebih praktis. Nah dalam penggunaan e-SIM pastinya akan lebih praktis karena seperti dijelaskan sebelumnya ya e-SIM ini kan sudah tertanam permanen pada bagian mesin ponsel. Nah dengan demikian kita ini tidak lagi memerlukan pembelian kartu SIM secara fisik gitu ya untuk bisa mendapatkan akses jaringan telepon dan juga internet. Lalu yang selanjutnya ini adalah keamanan data yang lebih optimal. Ini sangat-sangat penting ya. Jadi pengguna e-SIM ini adalah artinya sudah dilakukan oleh operator seluruh dalam meningkatkan tingkat keamanan untuk bisa melalui penguatan enkripsi dan juga meningkatkan keamanan data yang sifatnya sangat-sangat penting. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir tentang privasi pengguna akan tetapi jarak dengan baik supaya tidak bocor ya kepada pihak-pihak yang artinya tidak bertanggung jawab untuk hal ini. Lalu yang selanjutnya ini ada data yang tersimpan pada cloud. Nah untuk pengguna kartu perdana biasa ini penyimpanan nomor kontak ini akan masuk di kontak penyimpanan kartu. Sedangkan kalau di-SIM ini penyimpanan nomor kontak ini akan masuk ke dalam sistem cloud yang memang sudah disediakan di setiap provider operator seluruh. Jadi jika terjadi kerusakan pada kartu SIM kita tidak perlu takut lagi ya untuk kehilangan nomor kontak karena itu sudah tersimpan di dalam cloud. Selain itu penyimpanan ini tidak akan mempengaruhi kapasitas dari penyimpanan perangkat telepon. Sementara itu kita lihat juga kalau kita tadi membahas mengenai kelebihan kita harus lihat juga ya kekurangannya apa sih. Nah untuk yang pertama kita lihat ini mungkin penting juga ya mudah dilacak penggunanya. Pengguna kartu SIM ini biasanya dengan mudah akan melepas bentuk fisik SIM supaya dapat menjaga privasi dan juga mencegah pelacakan keberadaannya. Jadi ganti-ganti SIM card gitu ya. Nah untuk pengguna SIM ini tidak dapat lagi dilakukan karena kalau kita lihat ini kan sudah tertanam ya di dalam perangkat teleponnya. Dan karena itu pengguna SIM ini akan lebih mudah terlacak di jaringan operatornya yang selalu aktif. Jadi kalau kita ada di mana kita bisa ketahuan gitu ya. Yang kedua ini rentan terhadap peretasan. Nah sebenarnya SIM ini memang sangat relatif aman karena data tidak dapat ditempatkan pada perangkat lain yang diprogram dengan verifikasi. Artinya sudah tertanam di handphonenya gitu ya. Nah kondisi ini tentunya akan menyusahkan bagi orang-orang yang memang memiliki niat jahat. Tapi kita juga perlu khawatir jika yang menjadi orang jahat adalah operatornya lalu operator menjual informasi yang ada pada mereka kepada para pencuri data yang mungkin mereka bekerja sama. Tentunya ini kan akan merugikan dan tentunya ini juga mereka-mereka ini bisa mengetahui data dari para pengguna SIM yang ada di operator atau menggunakan operator seluler itu sendiri. Yang ketiga ini butuh waktu dalam proses aktifasi ini kalau yang mau buru-buru mungkin kurang bisa gitu ya. Karena menggunakan SIM ini membutuhkan proses aktifasi artinya selama kurang lebih ya 15 menit tidak bisa dioperasikan langsung seperti kalau misalnya kita pakai SIM card biasa. Nah berbeda dengan penggunaan kartu SIM yang ada untuk saat ini memang fisiknya kan bisa langsung aktif saat dimasukkan ke dalam perangkat handphone atau teleponnya. Nah itu dia beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan SIM pada perangkat seluler. Kita lihat di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai ISIM hadir ini sebetulnya bagaimana sih ancaman terhadap SIM card fisik. Nah Direktur and Chief Regulatory Officer Indosat Oredo Hutchison M. Dhani Budansyah menjelaskan keberadaan ISIM tidak akan mengganggu ke penjual kartu perdana. Karena banyak handphone yang masih mendukung ya penggunaan SIM card. Nah selain itu pengembangan ISIM ini nantinya juga mungkin akan bisa mengubah artinya budaya atau penjualan di masyarakat ya perihal SIM card dan juga handphonenya. Termasuk artinya kalau kita lihat kan saat ini penjualannya itu penjualan SIM card mungkin bisa didapat dimana saja. Tapi nanti kalau ISIM ya berarti harus bundling ya dengan handphonenya. Dan Dhani juga meyakini tentunya penjual harus bisa selalu beradaptasi mungkin yang tadinya jualan SIM card jadi jualan ISIM dan kalau dibilang mengganggu apa tidak itu jelas tidak mengganggu ya. Dan menurutnya ini masih berupa substitusi yang akan berevolusi. Nah Dhani juga menegaskan pengguna ISIM saat ini masih bergantung dengan keberadaan handset pendukungnya. Jadi sejauh ini masih terbatas pada handphone-handphone di kelas high end dan karena itu juga membuat ruang untuk penjualan kartu perdana sebetulnya masih besar ya. Kita lihat di slide selanjutnya mengenai operator seluler penyedia ISIM untuk saat ini. Nah memang kalau dilihat sebetulnya sejumlah operator seluler di Indonesia seperti misalnya Excel Asiata, Smartfriend dan juga Indosat Oredo Hutchison ini sudah mulai ya untuk gencar menawarkan ISIM kepada pelanggannya. Jadi pengganti kartu SIM fisik ini atau SIM card yang biasa kita tahu itu ya kita ganti dengan ISIM karena diyakini bioteknologinya ini untuk kedepannya bisa lebih memudahkan ya untuk pengguna ponsel di tanah air. Jadi mungkin lebih canggih dan juga lebih praktis. Nah Indosat sebagai salah satu operator seluler yang telah meluncurkan ISIM pada akhir tahun lalu mengukapkan bahwa hingga sejauh ini penjualan ISIM masih dilakukan di sejumlah gerai Indosat termasuk di kantor pusatnya di Jakarta. Dan operator lain juga telah meluncurkan ISIM ya ini Excel Asiata dan kalau kita lihat Presiden Direktur Excel Asiata Dian Siswari ini juga menjelaskan ISIM ini menjadi jawaban untuk kenaikan harga SIM card. Dimana perang Rusia dan Ukraina ternyata memicu ya kenaikan dari harga SIM card tersebut. Ia juga menjelaskan sumber membuat chip 55% dari Ukraina lalu kenapa membuat SIM card ini menjadi mahal? Karena neon yang membuat chip itu adanya dari Ukraina. Nah setelah perang berlangsung harga produksinya ini dari 1.500 rupiah ini naik menjadi sekitar 7.000 hingga 8.000 rupiah. Nah kalau ada ISIM tentunya kan akan mengurangi ya atau costnya akan lebih rendah. Dengan kata lain ini mengurangi biaya berjualannya atau permodalannya jadi berkurang gitu ya. Dan selain itu ISIM juga berdampak pada pelanggan yang akan mendapatkan pengalaman baru. Para pelanggan ini akan rasa lebih nyaman karena seamless dan full digital. Dari beli dan segala macamnya serta kalau misalnya hilang gitu ya tinggal download aja kembali karena nomornya ini sudah melekat dengan handphonenya. Ya kita lihat aja kedepannya akan seperti apa ya memang kalau kita lihat transformasi digital kemajuan teknologi ini mendorong kita untuk terus shifting begitu ya mengikuti perkembangan. Kalau ternyata ISIM memang jauh lebih baik why not artinya kita harus sudah siap ya untuk bermigrasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.